Sejumlah petugas kepolisian dibantu anggota TNI di wilayah kejamatan Mestong, Muarajambi melakukan apel kesiagaan terhadap antisipasi tindakan kriminalitas dan kejahatan di Jalan Nasional Lintas Timur, Muarajambi. Puluhan petugas ini akan melakukan pengamanan secara patroli mobile di lokasi rawan kejahatan di wilayah tersebut. Puluhan anggota TNI Polri yang melakukan tugas pengamanan arus mudik di Jalan Nasional Lintas Timur, Jambi, Palembang. Tepatnya di kilometer 30, wilayah kejamatan Mestong melakukan kesiagaan terhadap antisipasi terjadinya tindak kejahatan, baik pencurian disertai kekerasan terhadap warga, khususnya saat puncak arus mudik yang padat pada saat ini. Perwira pengendali keamanan arus mudik wilayah Mestong, Kabupaten Muarajambi, AKP Taroni Zebuah, terkait hal tersebut mengatakan, Saat ini dirinya bersama puluhan petugas TNI Polri akan terus melakukan patroli secara mobile ke titik-titik rawan terjadinya kejahatan di wilayah kilometer 30. Seperti di wilayah Nyogan dan sekitarnya, yang diketahui sering terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut. Khusus pada hari ini, karena persiapan untuk lebaran, antisipasi yang pemudik, dan antisipasi juga kemungkinan terjadinya kriminalitas, kita menempatkan anggota di titik-titik rawan daripada baik itu kemacetan maupun kemungkinan terjadinya kriminalitas. Untuk yang rawan kriminalitas, khususnya di daerah Nyogan, Tanjung Pau 32-39, karena itu terkait dengan 3C, curah-curah securan mor, kita melaksanakan patroli mobile. Alhamdulillah, artinya keberadaan polisi tetap dinomor satukan di daerah-daerah rawan yang dimaksud seperti itu. Keamanan di jalur lintas timur antara Muaro Jambi dan wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Hamin satu lebaran terus ditingkatkan agar para pemudik nyaman dan aman di perjalanan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!